Oh ini kelapanya udah dimasukin, terus kelapanya Kelapanya terasa banget ya Enak, 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 enak Berkah dan rahmat Allah memang begitu besar dan tidak bisa kita hitung banyaknya Sebagai salah satu warga Indonesia, saya sangat bersyukur dan merasa bangga Indonesia memiliki beragam kekayaan Dan salah satu kekayaan kuliner seperti hidangan yang saya cicipi ini Palu basah Makanan ini merupakan menu khas dari Makassar Makanan ini memiliki rasa yang unik Apalagi saat disantap masih hangat Hmm, sehingga menambah kelezatan dari makanan ini Alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesempatan untuk mencicipi salah satu nikmat ini Sebuah kenangan yang berkesan dari Makassar Sampai jumposan dari Makassar Kota Gudeg, Yogyakarta Kota yang membuat siapapun akan jatuh cinta, akan budaya dan suasana kotanya yang sangat nyaman Dan kali ini saya akan menicipi kuliner di Angkringan Tempat nongkrong khas Yogyakarta sambil menikmati malam di kota ini Memang sudah sepantasnya kota ini menjadi kebanggaan negeri kita Di kota ini benar-benar masih menjaga budaya Yogyakarta Yang membuat Angkringan-Angkringan disini tidak pernah sepi pengunjung Ditambah lagi banyaknya seniman-seniman yang datang menghibur malam cita Selamat pagi ya, boleh saya menawarkan sesuatu? Oh iya pak Ini namanya siluet, lukis bayangan Nah kalau mbaknya pengen dipipin sampai gitu-gitu bagus Boleh? Boleh? Kenapa enggak? Boleh? Berapa lama nih pak bikin siluetnya? Tiga menit Tiga menit aja? Saya hitung dari sekarang Pandangnya kesana ya Wajahnya ke lurus ke depan Pak Kerman sambil ngobrol boleh enggak pak? Boleh tapi pandangannya tetap ke depan ya Saya tetap ke depan ya Ini pak Kerman sudah berapa lama nih menjadi seniman siluet? Mulai tahun 88 Tahun? Mulai tahun 88 88? Iya ketika saya lurus SPG langsung merangkau ke Jogja Untuk mencari nafkah Dan membantu adik-adik saya yang masih perlu biaya pendidikan Tapi bapak sendiri pernah mengajarkan ilmu ini ke Mungkin orang-orang yang tertarik juga enggak pak? Sampai jam setengah saat pusiang Sampai jam setengah saat pusiang Lalu hari Selasa saya punya Jambil Boleh tanya pak pengalaman yang Mengajarkan hal paling super Dalam proses dan perjalanan bapak? Iya sambil saat ember ya Sudah jadi ya pak? Sudah jadi Ini tinggal ember Di atas remaja ini biasanya bisa mampu buat seratus orang Dalam sehari seratus orang pak? Tidak sampai satu hari selama resepsi Beda dengan karno satu Semoga nanti siluet ini nanti membawa doa untuk mbaknya Semakin jadi orang hebat sukses Bermanfaat bagi orang banyak Amin Amin Insya Allah Bapak sudah menemukan RI1 Tidak semua orang bisa bertemu dengan Cepat ngobrol juga? Waktu itu di KR sini Oh ya? Cepat ngobrol? Keterbatasan hanya Ngomong-ngomong sebenarnya ini dibuatnya gimana? Lalu pak Ida menjelaskan kan waktu itu ada pak Ida bisa maaf ya Oh ini cara membuatnya tadi ketika bapak Ida itu dibuat dari samping Dilihat langsung dikotong keras Oh gitu Panggung saya serahkan itu ada tulisannya juga Nah ketika beliau maunya pres Ketemu lagi di alun-alun utara itu Beliau turun dari panggung Saya sudah siap dengan kartu nama Yang ada gambar persis begitu Dan pak Jokowi masih ingat? Langsung saya sambut Ya pak maaf ini gabung nama saya Saya kasihnya gini ya Langsung dilihat begini Langsung begini Langsung dikantong Karena ini ada juga foto-foto Pak Anies Baswedan sebelum jadi menteri juga ada nih Oh ya? Nah ini diantara ini pernah Pak Soba Pak Rai Surya ya Ini ketemu di Pak Acara Pameran Otomotif Di CEC sana dulu Jadi saya diminta panitia untuk membuat beliau Setelah beliau saya buat Dalam sehari saya bisa Bikin banyak orang Karena tahu pengen dikecil Jadi diantara yang saya buat Lalu ada lagi Nah ini Ini Pak Anies Bagiri Kebetulan ketemu di sini ya Di belakang situ Oh dia lagi pas? Pas di sini Ini juga saya tawari pakai tadi Ini Pak Jokowi sudah Sekarang Bapak saya Sampai ingat Kalau ini Pak Iwan Valus ketemu di Tahun baru yang lalu Nah yang ini Pak Anies Baswedan ini sebelum jadi menteri Kan ikut bangga ya Mereka jadi menteri Ini jadi Wakil Gubernur sekarang jadi Gubernur Nah ini Pak Jokowi ketika di KS Ya ini Pak Siapa namanya? Pak Ini Dahlaniskan Dahlaniskan Ini acara pameran bareng Di Kasungan Saya kan punya komunitas Seniman Lukus Malabur Kocam namanya Tapi pernah enggak Ada orang-orang yang meremehkan Bapak? Pernah Contohnya? Pernah suatu rumbungan Yang dibuat satu orang Pertama rumbungannya ada lima Mungkin bahkan lebih ya Setelah satu jadi Yang lain bisa minta semua Itu adalah Yang saya rasakan Betul ya Kalau saya membuat itu Dengan perasaan senang Hasilnya mirip Dan membuat orang lain senang Yang lain tadi Belum tertarik Setelah tahu hasilnya Bisa tertarik Jadi pada dasarnya kan Orang penasaran dulu Ya Pak Ser-Pasar Anggap Pak Ser Itulah seniman Inspirasi pasti ada di mana-mana Dan saya berterima kasih Karena Bapak sudah Membuat siluet saya Kita sudah ngobrol Bapak Boleh di bingkai ya Pak ya Oh boleh Ini saya tanggung tangan dulu Iya dong Iya dong Pak Terima kasih Boleh pesan-pesannya juga Pak Oke Pesan buat saya Terima kasih Mirip banget Terima kasih Pak Ini sungguh Sama-sama Pak Pokoknya saya selalu Berkarya selalu Dan semoga Kita bisa ketemu lagi ya Pak ya Oke sama-sama Maturnungan Pak Pak Sebelum pamit Kita ini ya Kita foto Bapak senyum Satu Dua Tiga Kenapa kamu senyum-senyum Gak apa-apa Senyum itu adalah ibadah Iya bener Bener banget Tunggu Tapi kita belum kenalan Nama kamu adalah Aku Diatira 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 ini adalah Salah satu Pemenang Quiz di CHDF Dan juga telah memberikan kita Seorang narasumber Yang sangat luar biasa Pertanyaan aku untuk kamu adalah Kenapa sih kamu suka nonton CRDS? Aku tuh Sebenarnya suka Suka sama kakak Kak Dewi Tidak tahu Jadi aku tiba-tiba Tiba-tiba itu Menginspirasi aku Gua selalu Tersyukur Terus Selalu tersenyum Pokoknya Dalam menghadapi masalah Papu tuh Semuanya Senyum Amin 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 Insya Allah Kamu tiga I have something for you Which is This Ta-da Thank you so much I love this quote This quote is It means a lot And hopefully It will mean something to you too Bahwa Kita harus selalu kerja keras Selalu tersenyum Selalu tersenyum Dan apapun yang terjadi Kita juga harus berdoa Jauh lebih keras Yes So this is for you Thank you Terima kasih Sekali lagi On 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 Assalamualaikum 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 Kanjeng Gusti Apa kabarnya Selamat 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 Iya Maafkan Kanjeng Gusti Jadi ganggu deh Oh Enggak Enggak Biasa Biasa Maturnun Kanjeng Gusti Aduh Benar-benar Jogja adalah Daerah yang sangat istimewa sekali Kita sudah keliling Kita sudah jalan-jalan Dan jatuh hati Semakin lama Itu yang bahaya Kok bahaya Kanjeng Gusti Jatuh hati sama Jogja itu nanti Gak bisa di atas Jogja loh Gak bisa apa Tinggalkan Jogja Oh Nah Nah itu Kanjeng Gusti Saya sebagai orang awam Dan mungkin banyak orang Sebagai orang awam Selalu menganggap bahwa Yang namanya sultan Atau kerajaan Atau siapapun yang tinggal di keraton Punya memiliki gelar Dan sebagainya Itu pasti hidupnya Semuanya happy No problem Everything tinggal Aku mau ini Aku mau itu Terus Benar gak kan Jogja Ya boleh dikatakan Ada benarnya Ada salahnya Karena semua itu adalah Sesuai dengan zamannya Sekarang Seperti apa Kenyataannya seperti awam Malum itu dari awal Dernyatakan Kamu Harus bisa Berkaul dengan masyarakat Zaman sudah berubah Bukan lagi Hidup seorang Apa putra raja itu Serba mewah Dan serba Serba Enak Seperti ini Yang gak harus Berkaul sama Masyarakat Sekolah Ya sekolah umum Padahal itu Bustu Iya Pendidikan Pendidikan Biasa Terus Diperbedakan gak Tapi di sekolahan Ya enggak Sama sekali Sama sekali Enggak Enggak ada bodyguard Atau Enggak ada Coba Masalah kecil Kanjeng Gusti Yang paling diingat Seperti apa Yang paling menyenangkan Ya dulu kan Kita setiap bikin Masihnya kadu orang Kadu orang Ya Kadu orang Kita kasih Pajuk 101 Sama sekali Sama sekali Sama sekali Sama sekali Terima kasih.